Pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan 4 Oktober 2021 secara serentak untuk taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pun dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng di SMA Negeri 1 Singaraja. Dalam pemantauan kali ini sekolah telah menyiapkan berbagai kelengkapan protokol kesehatan COVID-19 seperti alat tes suhu dan tempat cuci tangan. Pembelajaran dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% dari jumlah siswa dan seluruh siswa, guru beserta tenaga pendidikan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Siswa tampak sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mereka merasa senang kembali ke sekolah setelah 18 bulan belajar dari rumah secara daring. Bisa bertemu teman-teman, kemudian bisa mengenal adik kelas baru, meskipun tidak dapat bertegur sapa, hanya cuma melihat saja dan seluruh siswa. Jujur untuk pribadi lebih seru tatap muka ya, karena bisa melihat wajah teman-teman, meskipun dalam berinteraksi masih terbatas. Terus kemudian untuk di rumah itu lebih sedih karena benar-benar sedih dan tidak bisa lihat saja teman-teman. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng, Bali, penerapan sken aplikasi peduli lindungi belum berjalan maksimal. Hal ini karena sekolah belum mendapatkan barcode peduli lindungi yang saat ini masih dalam proses pengajuan. Lebih dari 300 sekolah di Buleleng, Bali belum mendapatkan barcode peduli lindungi. Masih menunggu pemberian QR Code dari Kemenko lewat koordinator di Bali, kurang lebih dari 300-an sekolah. Kita harapkan ini segera bisa dipasang. Tadi ada beberapa catatan yang saya lihat supaya tidak lagi menggunakan AC, ada satu kelas yang menggunakan AC tapi jendela sudah dibuka. Tapi saya minta semua jendelanya dibuka dan AC-nya dimatikan karena waktunya tinggal di dalam ruangan lebih dari 2 jam. Itu diharapkan tidak menggunakan AC serifal. Pembelajaran tatap muka terbatas juga dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, pihak sekolah juga mewajibkan seluruh orang tua siswa untuk membuat surat pernyataan bersedia mengikuti pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, Imade Suratnya, mengatakan penanda tanganan tersebut dibuat untuk mengantisipasi gugatan orang tua bila terjadi sesuatu yang terkait dengan situasi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung terhadap anak didiknya. Janganlah orang tua, bukan surat pernyataan komite, enggak harus orang tua. Harus orang tua dengan kepala sekolah. Karena apa? Orang tua harus bertanggung jawab tentang, apa namanya, profes itu juga. Manakala di sekolah ada terjadi sesuatu, jadi orang tua tidak bisa sebenar-benar menuntut pengadilan, teman-teman, dan sebagai biar jadi bola liar gitu. Jadi betul-betul kalau dia sudah tangan-tangan, berarti dia sudah bertanggung jawab sepenuhnya atas anaknya dia, dia harus belajar in-class gitu. Pengawasan terkait PTM akan terus dilakukan melalui Satgas COVID-19 masing-masing sekolah di Kabupaten Kota di Bali dan Satgas COVID-19 Kecamatan.